Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Wilujung wayakye ke orang Sunda Seperti biasa dan selamat jam Segini aja untuk semuanya Dari Sabang sampai Merauke Untuk para buruh miglan Indonesia tetap semangat Walaupun hati kita ini Masih menggrunde Kesel ya gitu ya Dan maaf di belakang saya ini ada Pemandangan yang tidak sedap Mohon maaf ya Maklumlah TKW Namanya juga TKW Tidak semua itu Kita punya kamar besar Kadang kamar kita kecil, barang kita numpuk Banyaknya itu masak TKW Tapi Alhamdulillah disyukurin Jadi maaf ya yang di belakang ini Ini mau membahas tentang kemarin Pilpres Jadi di luar negeri Sekarang pencoblosan banyak sekali Kejadian kekacauan Ricuh Hak suara kita itu tidak tersalurkan Seperti itu bukan cuma di Hongkong doang Malaysia, Sydney ya Kalau nggak salah terus negara mana lagi Kayak gitu Banyak sekali hak-hak kita itu tidak tersalurkan Kayak gitu ya Dan ini kendalanya adalah di waktu Dari tahun dulu Dulu kalau dulu di Hongkong Tahun yang lalu itu di Ada kan di lapangan rumput ya Pos WB Sama juga Itu adalah masalah waktu Sama Karena waktunya sudah tidak cukup lagi Terus akhirnya ditutupkan Antrian masih ada Terus waktu sudah habis Akhirnya ditutup Terus kita nggak bisa nyoblos Nah itu Dari tahun ke tahun Selalu itu yang jadi kendala Selalu itu yang jadi penyakitnya Itu adalah akarnya Kayak gitu Kenapa Nggak Masalah ini itu loh Yang dibereskan itu Masalah waktunya Kalau memang ini di masalah waktu Yang menjadi kendala Ini harusnya ya Para pejabat itu kan lebih pintar Daripada TKW Kita cuma TKW Kayak gitu loh Para pejabat tolong ya Seharusnya sebelum Pelaksanaan field press itu Meeting Bagaimana caranya Agar semua buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri Suaranya bisa tersalurkan Kayak gitu Karena sayang banget loh Ini yang ada di Hongkong Masih puluhan ribu lagi loh Yang belum tersalurkan Suara kita Coba bayangkan Banyak banget Bukan cuma ratusan orang Tapi puluhan ribu orang Hak suaranya belum tersalurkan Kayak gitu Dan ini bener-bener Bukan masalah kecil Bukan masalah sepele Kayak gitu loh Apalagi kita disini ya Untuk menyalurkan hak suara kita Buruh migran Indonesia Yang ada di luar negeri Itu kita harus mengantri panjang Banget dari pagi Sampai malam Apalagi kemarin ada hujan Kehujanan Kepanasan Kelaparan Mau ke toilet juga ditahan Coba Agar suara kita tersalurkan Seperti itu Lalu Kemarin itu Sengaja Di Waktunya kendor Kayak gitu ya Ini untuk TPS Di Wanca ya Teman-teman Kemarin Banyak sekali Yang Apa yang laporan Bahwa disana itu Lelet Kayak gitu Waktunya diundur-undur Di dalam Bilik-bilik TPSnya Banyak yang kosong Sedangkan yang antri Masuk ke dalam itu Cuma beberapa orang Ditampung dulu Kayak gitu Ini Saya mendapatkan Informasi Katanya Dikarenakan Scanningnya rusak Scanningnya error Kayak gitu Jadi Begini ya Seharusnya Karena Pilpres ini Penting banget 5 tahun sekali Dan ini adalah Penting banget Seharusnya Sebelum terlaksana Pilpres Dari sebelumnya Semua peralatan Untuk Pilpres Baik itu Kertas suara Atau Dan yang lain-lain Termasuk komputer Ini harusnya Dicek dulu dong Dicek Ada yang error Apa tidak Kayak gitu loh Agar nanti Pas pelaksanaan Pilpresnya itu Berjalan dengan lancar Tidak menyita waktu Jadi semuanya Bisa menyalurkan Hak suara Kayak gitu Harusnya disini Itu yang harus Di Yang harus diperbaiki Seperti itu Dan ini Di masalah ini ya Karena kemarin itu Panwaslunya Karena kemarin Kita waktu Di TPS Wanca itu Kita terjadi Kekacauan Terus Panwaslunya Mengeluarkan Pernyataan Jadi pelaksanaan Pemungutan suara Di luar negeri itu Sesuai pelaturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Dilaksanakan Selama 10 jam Ya begitu Kalau tidak salah Ya Dilaksanakan selama 10 jam Dari mulai Jam 9 Sampai jam 7 Malam Jadi Pemungutan suara itu Sudah ada ketentuannya Ya teman-teman Selama 10 jam Begitu ya Dan Itu Keputusan Panwaslu Ya Dan ada lagi Ingat ya Ini juga Keputusan Ini juga Undang-undang Hak suara Buat kita Bagaimana Bila petugas Menyatakan Pemungutan suara Selesai Padahal Masih ada Yang mengantri Coba bayangkan Undang-undang 7 2017 Tentang Pemilu Pasal 510 Setiap orang Dengan sengaja Menyebabkan Orang lain Kehilangan Hak pilih Jadi Dengan sengaja Menyebabkan Orang lain Atau kita Tidak dikasih Waktu untuk Menyoblos Seperti itu Ya teman-teman Itu Ancaman Pidananya Ancaman penjaranya Maksimal 2 tahun Dan denda Maksimal 24 juta Begitu ya Dan ada Satu lagi Ini Dapat informasi Dari anggota KPPSLN Jadi begini Jika Pemilih Yang ingin Mencoblos Masih Mengantri Namun Panitia Sudah Menutup Gerbang Sehingga Calon pemilih Tidak bisa Melaksanakan Hak pilihnya Dengan alasan Waktu Nah Emang Seperti ini Di luar negeri Itu emang Seperti ini Ya teman-teman Maka Itu masuk Pada pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Sanksi pidana Dengan ancaman Penjara Maksimal 4 tahun Lebih Lama Dan Dendanya 48 juta Bayangkan Berarti Kemarin itu Waktu kita Diwancai Hong Kong Itu kan Kita kan Menyoblos ya Gitu kan Tapi kan Dihalang-halangi Seperti itu ya Sulit banget Begitu ya Dan ada juga Hak suara Yang lainnya Yang belum Terselesaikan Tersampaikan Tersalurkan Ada puluhan ribu BMI Hong Kong Yang belum Bisa menyalurkan Hak suaranya Nah Kalau mereka Tidak mengasih Kesempatan Kepada kita Berarti Ini bisa Dilaporkan Pemirsa Itu menurut saya Tidak tahu Menurut kalian Silahkan komen Di sini ya Teman-teman Karena ini ada Sanksinya Untuk Panwaslu Ini kan Panwaslu juga Yang melaksanakannya Ada Panwaslu Ada BPLN Terus Ada lagi KPU Ada lagi Bawaslu juga Nah Itu kan semua Pejabat-pejabat semuanya Tolong Hargai kita Yang ada di luar negeri Para TKW Karena kita itu Berjasa banget Buat negara Indonesia Berjasa banget Kita itu adalah Depisan negara Indonesia Pendapatan negara Indonesia Yang terbesar Kedua Itu adalah Depisan negara Coba bayangkan Kita benar-benar Berjasa banget Buat Indonesia Jadi tolong Dalam Pilpres ini Selalu seperti ini Masalahnya Dari tahun lalu Juga sama Di lapangan rumput itu Di koswebe juga sama Yaitu Masalahnya di waktu Karena waktunya sudah habis Sedangkan yang ngantri Masih panjang Jadi mereka Gak bisa menyalurkan Suara masing-masing Kayak gitu Ini Ini adalah akarnya ini Yang di Malaysia Juga sama kan Yang di mana lagi Ada kendala Sama juga Gak bisa nyoblos Karena waktunya sudah habis Katanya seperti itu Ini banyak sekali Di luar negeri Di negara-negara lain Jadi masalahnya sama Di waktu Seperti itu Gak bisa nyoblos Karena waktunya gak cukup Nah seperti itu Tolong Ini buat para pejabatnya Tolong Jadi Sebelum terlaksana Pilpres Pasti Semuanya itu Pasti meeting dulu Tidak mungkin enggak Pasti semua meeting dulu Dan tugasnya pasti Yang ini harus tugasnya Kesini Yang ini harus kesini Ini bagian ini Pasti begitu ya meeting dulu Dan Karena ini Yang di Hongkong kemarin Di wajah ini Gara-gara macet Karena waktunya Lelet macet Itu karena alasannya Scanningnya error Katanya Scanningnya error Jadi Sebelum Pilpres itu Harusnya kan semua Peralatan Sesuatu yang dibutuhkan Untuk Terlaksananya Pilpres itu Harusnya dicek dulu Semuanya itu Benar-benar Sudah ada ya Alatnya semuanya Termasuk komputer Juga Harusnya dicek dulu Sebelum pilpres itu Oh iya Nanti enggak bakal macet lah Sudah bagus lah Sudah di service lah Ya enggak Karena pilpres itu Juga dibiayai oleh Uang negara Dan itu besar sekali Lihat di Jepang Bagus banget tuh Kotak suaranya Kotaknya itu loh Pakai apa itu Pakai kaca ya Kalau enggak salah Tapi kalau di Hongkong Itu pakai kerdus doang Coba bayangkan Sedangkan Biaya kan Biaya untuk Pilpres itu kan Besar banget Aduh maaf ya Kalau yang kesinggung Emang seperti itu Bener kan Dan masalah seperti ini tuh Jangan anggap masalah sepele Karena Kalau Kalau tidak Ditindak lanjuti Masalah seperti ini Maka di tahun Di next periode Kedepannya lagi Lima tahun lagi Maka Akan seperti ini juga Akan risuh seperti ini juga Akan risuh seperti ini juga Sama Kendalanya di waktu Dari tahun ke tahun Itu masalahnya di waktu Tolong Ini adalah PR kita Untuk dipecahkan Untuk diselesaikan Masalah ini Bukan 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 tetap aja Seperti itu Kita tidak bisa menjeblos Terus kita diem aja Kayak gitu Tidak ya Nanti di Periode mendatang Juga akan seperti ini lagi Kalau enggak dikasih Sansi yang tegas Ini untuk Bapak Presiden Jokowi Dodo Pak Jokowi Pak tolong Tegaskan pak Ke KPU Untuk netral Ke KPU Untuk netral Agar Dan tegas ya Ditegaskan pokoknya Ke KPU Untuk netral Agar Dipil prestawun ini Berjalan dengan lancar Kayak gitu Damai Dan transparan Kayak gitu Jadi Kalau berjalan dengan damai Transparan Dan Jujur Tidak akan ada masalah Tidak akan ada yang demo Tidak akan ada yang mengkritik Seperti kemarin Yang ada di Hongkong Ataupun di Malaysia Kalau semuanya damai Kita-kita Para buruh migran Indonesia Tidak mungkin dong Demo langsung datang ke KJRI Capek-capek Datang lagi Kesana Kesini Tidak mungkin Kita teriak-teriak Kayak gitu Kita seharian sudah capek Baetoy Apa namanya Mengantri Seperti itu Terus habis itu Nggak bisa tersalurkan Suara kita Masih teriak-teriak Besoknya masih datang Ke KJRI Coba Kalau kita merasa Kita ini Apa ya Diberi Di apa ya Namanya Dalam suasana Keadilan Kejujuran Kayak gitu Kita itu tenang Tidak mungkin kita Berontak Seperti itu loh Jadi bukan berarti TKW itu rusuh Bikin rusuh di luar negeri Karena kita ingin Hak kita itu Tersalurkan Seperti itu ya Teman-teman Jadi jangan menganggap Kita yang di luar negeri itu Arogan atau gimana ya Karena ini adalah hak kita Dan ini mengenai Tadi ya Karena masalahnya Waktu Selalu yang menjadi Kendala itu adalah Apa Virusnya itu adalah Katanya Di waktu Karena waktunya Yang nggak cukup Jadi Nggak bisa Nyoblos Kayak gitu Berarti Kalau seperti itu Kan di Hongkong Kemarin ada Tiga TPS Berarti kurang Kalau tiga TPS Masih Masih kurang Waktunya Kayak gitu loh Coba TPSnya Ditambah lagi Kayak gitu loh Lima lah Kayak gitu Atau enam Kayak gitu ya Teman-teman Walaupun Emang saya akuin Kita itu Berada di negara orang Syukur-syukur Sudah Alhamdulillah Bisa nyoblos juga Ada tempat juga Diizinin dari negara Hongkong Sampai polisi Hongkong Juga ikut mengawal Memberi keamanan Buat kita Sampai kehujanan Polisinya juga Mereka tetap Mengamankan kita Sampai malam juga Ya saya Alhamdulillah Disyukurin ya Ini walaupun Kita berada di luar negeri Aman Tentram Kayak gitu Dikasih hak suara Tetapi Untuk pejabat Indonesia Tolong Partisipasinya Tolong Ketegasannya Waktu yang disiplinnya Itu yang kita harapkan Jadi kita kan Para TKW itu juga Ya tidak Waktunya itu Tidak banyak waktu Kita itu cuma punya waktu Hari minggu doang Kayak gitu loh Ada yang Jauh-jauh hari Minta libur Kemajikannya Hanya untuk nyoblos Tapi pas hari nyoblos Gak bisa nyoblos Berarti uang-uang waktu juga Itu merugikan Kayak gitu loh Jadi bener-bener Tahun ini Parah banget ya Bener-bener Di luar dugaan ya Kita bisa Sampai mempunyai masalah Seperti ini Di Hongkong Di Malaysia juga Sama gitu loh ya Ada di Negara lain Juga sama ya Ada yang marah-marah juga Karena gak bisa nyoblos Seperti itu Kalau bisa ya Diusahakan TPS-nya ditambah lagi Lebih daripada Tiga ya Kalau bisa Biar lancar Biar semua buruh migran Yang ada di luar negeri itu Hak suaranya Tersalurkan Karena Jumlah kita di luar negeri itu Banyak loh Bukan cuma seribu dua ribu orang Puluhan ribu Mungkin ratusan ribu Banyak sekali Kayak gitu Jadi sayang banget kan Kalau kita tidak tersalurkan Kayak gitu Karena ini penting banget Kita semua kecewa Terutama yang ada di Hongkong Kecewa banget Tentang kejadian kemarin Yang di wancai Itu rusuh Tentang pencoblosan Bener-bener Di luar dugaan kita ya Awalnya kita mengira Bahwa kita itu Pasti akan menyoblos Pasti kita akan Nyoblos Kayak gitu loh Tapi pas kenyataannya Tidak bisa Seperti itu ya Dan itu sangat kecewa banget Sudah capek-capek Seperti itu Dan untuk panitia Semuanya Juga yang ikut Berpartisipasi Disitu Terima kasih banyak Kalian itu Juga meluangkan Waktu Seharian Kesana Kesini Capek mungkin ya Seperti itu Dan saya Mohon Untuk Apa ya Kepak Presiden Jokowi Dodo Untuk menegaskan KPU Agar Bersikap Netral Jadi tidak memilih Salah satu Paslon Jadi mereka harus Netral Jujur Adil Dan transparan Dan Apabila ada Di TPS Panwaslu Yang Yang tidak Melaksanakan tugasnya Dengan baik Tolong itu Ditindaklanjuti Tolong itu Ditegur Tolong itu Dikasih sanksi Agar Di Periode yang akan Mendatang Tidak akan terjadi Lagi seperti ini Karena ini Merugikan Kita semua Kayak kemarin Kerusuhan Di Hongkong Di Malaysia Terus dimana lagi Itu Merugikan kita semua Coba bayangkan Dan untuk semuanya Sahabat di rumah Menghimbau Sekarang ini Lagi Perang-perangnya Hoax-hoax Jadi Banyak sekali Berita-berita Hoax Baik itu di Facebook Maupun di Google Juga ada Ataupun di Youtube Juga ada Begitu Kita bersikap Lebih dewasa Jangan Langsung percaya Karena banyak sekali Sekarang benar-benar Aku lihat itu Di Facebook Apalagi Wah Banyak banget Yang menyebarkan Berita Hoax-hoax Terus banyak sekali Orang yang langsung Percaya Langsung Debat Langsung Sana-sini Debat Sampai Grup saya Whatsapp Banyak sekali Yang tadinya Untuk pengajian Yang tadinya Untuk apa Dibuat Debat Till press Coba bayangin Terus Di samping itu Juga saya Lagi sibuk Terus Ya Jadi saya Nggak Daripada saya Ikut debat Mendingan saya Diam aja Itu lebih baik Sambil Sambil Berdoa Harus damai Harus bersatu Terima kasih banyak Buat semuanya Burung Migrant Indonesia Dimana Tunggu saja Berada Saya juga Sama Kecewa Semangat Terus Buat semuanya Dan untuk Para pejabat Tolong Hargain kita Yang ada di luar negeri Hargain kita WNI Warga negara Indonesia Yang ada di luar negeri Ya gitu Maksudnya Hargain kita Sebagai TKW Itu adalah Maksudnya Jangan dianggap Remeh lah TKW itu Kadang kebanyakan orang Menganggap TKW itu Remeh Dianggap remeh Dianggap murahan Rendahan Ini berisik lagi Kayak gitu Padahal TKW itu Adalah Jasanya besar sekali Buat negara Indonesia Buat keluarga Jadi penghasilan Negara Indonesia Terbesar kedua Yaitu adalah Pahlawan Depisa Depisa negara Kita itu adalah Pahlawan Depisa negara Coba Ada berapa puluh ribu Berapa ratus ribu orang Yang ada di luar negeri Setiap Sebulan sekali Mereka Gajian Itu kan pake dolar Nah dolar itu Kita tukerin Dolar itu Kita tukerin Ke rupiah Dolar itu Kita tukerin Ke rupiah Disitu ada Transaksi Menambah Depisa negara Jadi kita itu adalah Pahlawan negara Untuk semuanya Terima kasih banyak Tetap semangat ya Berdoa terus Untuk besok yang ada di Indonesia Semoga TPS TPSnya Transparan Jujur Dan adil Buat Indonesia Semoga lebih baik lagi Kita doakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!